Hai jumpa lagi kawan-kawan kali ini perbincangan kita tentang aglunima aglunima ini red coaching apa yang sebaiknya kita lakukan ketika aglunima kita berbunga seperti ini berbunga ini juga berbunga Hai apa yang sebagainya kita lakukan eh apalagi seperti pemula seperti saya kalau menurut saya atau anjuran saya lebih baik dipotong saja bunganya ini lebih baik kita potong kita buang karena apa karena Hai bunga ini akan menyerap nutrisi atau aliran nutrisi yang seharusnya di alirkan ke daun-daun itu akan bersara ke tongkol bunga ini dan itu nutrisinya akan banyak sekali yang diserap disini dan akibatnya daun yang tumbuh akan mengecil ataupun agak keriting-keriting gimana seperti ini mengecil ya yang tadinya segini segini ini mengecil ini juga ini besar ini jadi kecil kecil itu sebaiknya dibuang saja dipotong dan dibuang saja agar nutrisinya itu kembali ke daun-daun ini nutrisinya kemudian kalau ada pertanyaan kenapa tidak diselangkan saja begini teman-teman menyelang aglonema itu tidak semudah yang dibayangkan berbeda dengan ke keladi kalau keladi itu kalau tongkolnya sudah sudah membuka seludangnya membuka itu selang berapa malam itu serbunya akan keluar kalau aglonema ini saya pernah nunggu sampai seludangnya membuka dan saya tunggu malamnya 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 itu saya tunggu serbunya keluar dari sini itu tidak saya jumpai berbeda dengan keladi berbeda dengan alokasia alokasia itu kalau sedua membuka selang berapa hari juga keluar sedangkan di aglonema itu untuk saya pribadi saya belum pernah menjumpai bahkan tidak hanya untuk satu jenis bunga semisal ini kojin saya tungguin tidak keluar terus saya mencoba untuk jenis semisal Red Stardust atau semisal Red King saya itu juga tidak tidak keluar sebutnya entah saya yang sial atau entah memang benar-benar susah atau gimana saya enggak tahu kalau menurut garis besarnya menurut saya sih hampir sama saja seperti keladi ini ini calon serbunya jantan keluar dari sini dan ini betinanya yang untuk diolesi yang bagian bawah ini secara garis besarnya kurang lebihnya mungkin eh sama seperti keladi dan alokasia alokasia juga kayak gitu jadi kalau untuk penyilangan penyilangan serbunya keluar dari sini terus kita ambil kita oleh sini-sini secara terinya kayak gitu tapi karena keterbatasan ini saya saya belum bisa jadi mending dipotong kalau saya karena tingkat apa ya tingkat kesusahannya yang terlalu tinggi lah makanya di Indonesia itu sebutan Bapak agronima Indonesia itu masih tetap Bapak Greg Hambali bukan berarti saya mengendurkan semangat teman-teman untuk menyilang agro ya teman-teman ya bahkan malah harapan saya teman-teman malah makin semangat Wah Bapak Greg Hambali aja bisa kenapa saya tidak bisa nah yang saya inginkan malah seperti itu jadi malah semangat belajar penyilangan agro jika berhasil bisa eh terlahir Greg Hambali Greg Hambali baru di Indonesia yang nantinya akan membanggakan Indonesia di Gancah Manca Negara dengan varietas-varietas baru yang lebih cantik lebih cantik moteniku harapan saya jadi semangat intinya semangat semangat untuk bertanam khususnya yang kita bicarakan saat ini agro karena tadi kita ngomong ini kalau ini ya ngomong ke agro kalau biasanya ngomong ke keladi ngoteniku teman-teman jadi tetap semangat di ngetenikuriin video kali ini untuk kurang lebihnya apa salah kata kepanjangan atau apa mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan masih sama perdoaan saya kita berbagi bersama jika saya masih kurang ilmu saya minta ilmu dari jenengan kalau saya merasa oh ini ilmu yang saya dapat dari apa yang setelah saya pelajari ya kita pagi kali moteniku motenikuriin video kali ini sampai juga di sampai jumpa di